Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwati illa billah amma ba'du Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan Mansubatul Asma ditemani hujan ya hujan lumayan deras Allahumma sahib ala alihi wa maaf pembahasan terakhir kita adalah tentang tentang hal ya tentang hal ya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir kita membahas tentang hal ya terakhir kita membahas hal yang koin alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bisa wawahmatullahi wabarakatuh bisa domir ada pun hal dari jumlah fi'li ya sudah atau belum? sudah juga hal dari jumlah fi'li ya sudah dibahas atau belum? belum berarti sekarang berarti sekarang masuk kepada hal dari jumlah tetapi fi'li ya tetapi fi'li ya beliau disini langsung memberikan contoh seorang anak berjalan dalam keadaan menangis seorang anak berjalan dalam keadaan menangis jadi ada jumlah fi'li ya ada fa'il ada maf'ul terus fa'il atau maf'ul atau isim ini diberikan hal, diberikan keadaan berupa jumlah fi'li ya berupa fi'il fi'il madi atau mudore kalau Amr tidak bisa kalau Amr tidak tidak bisa kenapa kok tidak bisa? karena hal ini kan berita memberitakan sesuatu terus kalau dikasih fi'il Amr kan enggak? dia gini-gini-gini terus tiba-tiba ada fi'il Amr enggak cocok tapi kalau fi'il madi atau mudore cocok disini beliau mencontohkan contoh lain misalkan Ra'i Tulma Ra'i Tulma'a kenapa? saya melihat air itu bergerak Ra'i Tulma'a apa fi'ilnya bergerak? contoh lain misalkan ja'atul ibu ja'atul ibu dikasih fi'il ja'atul ibu yafroh misalkan ja'atul ibu yafrohu ja'atul ibu yafroh dan contoh lain intinya ada jumlah fi'ili ya terus ada fa'il terus diberi hal berupa jumlah fi'ili ya fi'il madi atau fi'il mudore fi'il madi atau fi'il mudore contoh ma'zul van berikan contoh hal dari jumlah fi'ili ya roja'atul ibu ya'jiri roja'atul ibu ya'jiri santri itu kembali dalam keadaan berlari roja'atul ibu ya'jiri contoh terakhir jenengan mas ja'atul ibu ya'atul ibu ya'atul ibu ja'atul ibu ya'atul ibu ja'atul ibu ya'atul ibu ada pertanyaan mana robetnya Pak Miftah ja'atul ibu ja'atul ibu mana robetnya disini kan hal kalau dari jumlah baik itu ismi atau fi'iliya wajib ada robet ya'kan ada robet ada pengikat lah dengan dengan suhibul halnya ya'kan robetnya itu bisa waw dan seterusnya sebagaimana kita bahas pekan kemarin sebelum pekan kemarin ya karena pekan kemarin hujan deras misalnya jah'atul ibu jah'atul ibu iad haku jah'a muhammadun iad haku mana halnya iad haku mana ininya robetnya kapal iya每 Iya domir Robitnya adalah Yang jatuhaku itu Penghubung dengan Muhammadnya adalah Domir Mustathir Pertanyaan selanjutnya Mas yang di barat Mas Alwi Boleh gak mas Alwi Dikasih robit dengan waw Jaya Muhammadun Wawaya beki Wawaya tuhaku Boleh gak dikasih robit Dengan waw Kalau boleh kenapa Boleh gak dikasih robit dengan waw Waw hal Kan waw hal itu kan Salah satu robit Kalau halnya dari jumlah fi'li Boleh gak robitnya dari waw Ja'a Anda tulis saja Ada Oh gak usah penghapusnya Kalau kemarin kan Kalau jumlah isminya kan Misalkan Ja'a Muhammadun Wa Abuhu Karimun Ini kan wawhan Karimun Contoh lain Ja'a Muhammadun Libasuhu Jadi don Ini robit Ini robit Ini hal ini Dari jumlah isminya Terus Hal dari jumlah fi'liya Ja'a Muhammadun Apa tadi? Iyad 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 Haku Ini hal Robitnya adalah jumlah Eh robitnya adalah Domir Iya Kuwa kembali ke Muhammad Pertanyaannya Ja'a Muhammadun Wa Yad Haku Boleh gak? Ja'a Muhammadun Wa Yad Haku Kita tambahkan Wawu Sebagai robit juga Lainnya Boleh Boleh atau gak boleh 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 Berarti Ja'a Muhammadun Wa Yad Haku Boleh Kenapa boleh Ya kayaknya Pas-pas aja Masih Gak punya jawaban Belum punya Belum tahu Pasul Pas Kalau ditambah Hua Nanti isminya Jelas boleh Ya Kalau ditambah Hua Wa huwa Yad Haku Jadi Muktada Khabar Jadi Wa'alaikumsalam Ditambah Hua Jadi Muktada Khabar Jadi Apa ya Jumlah isminya Jelas disitu Kalau jumlah isminya Tidak ada Tidak ada masalah Ya kan Dikasih Iya Tidak dikasih Boleh-boleh saja Mas ilham Ilham gak Gimana mas Dikasih wawu Boleh gak Belum ada jawaban Ya tadi Jawaban Pak Miftah Boleh Gak boleh Kenapa gak boleh Kalau dikasih Wau Di sini Di sini akan Menimbulkan Kegaduhan Kok kegaduhan Kerancuan Wau di sini Kalau dikasih Ditaruh di sini Dan kita anggap Dia itu wau hal Nanti membuat Apa ya Membuat Kebingungan Kebingungannya apa Takutnya Wau ini bukan Wau Wau hal Tetapi wau Iya Wau atof Kalau seumpama Jumlah isminya Kayak gini Ini bukan Wau atof Bukan wau Atof Ini jumlah isminya Adalah wau hal Keadaan dari Datangnya Muhammad Tapi kalau kayak gini Sama-sama jumlah Fi'liya Bisa saja Muhammad telah datang Dan dia Tertawa Wau nya di sini Wah ini kayaknya Wau atof Bukan wau hal Kalau semua pengen Di wau hal kan Kata Mas Zulfan tadi Kasih hua Jelas nanti Jumlah isminya Sebagai Sebagai Hal Jadi kalau dikasih Wau atof Untuk robet Dan halnya Jumlah fi'liya Jangan Tidak Bisa Tidak bisa Jadi Ini dibuang Makanya di buku Contohnya Ketika jumlah isminya Ada Wau Wau apa Wau hal Sebagai robet Istekotu Wasyamsu Satiatun Ada pun yang Contoh di bawahnya Yang Sarotiflu Tidak ditulis Waya beki Sarotiflu langsung Langsung Ya beki Langsung Ya beki Apalagi Kalau ada Wau Dan Wau Wau Atof Jelas Ini Beda Kalau Semua Wau Wau Atof Jelas Di sini Sangat Berbeda Berbeda Maksudnya Jumlah Tersendiri Yang Tidak Ada hubungannya Dengan Dengan Jumlah Sebelumnya Sarotiflu Ya beki Kata beliau Yushtarotu fil jumlatillati Taqa'u halan Disyaratkan bagi jumlah Yang kedudukannya Sebagai hal Antashtamila Ala robetin Harus ada robet Yang Menghubungkan Yang mengikat Sohibul hal itu Atau hal Tersebut dengan Sohibul hal Dan Wadar robet Dan robet ini Ya kunul Wau Bisa Wau Atau Ya kunul Wau Fakot Wau Saja Namanya Adalah Wau Hal Atau Domir Atau Wau Sama Domir Mislu Sarotiflu Wau Ya beki Sarotiflu Wau Ya beki Ini Wau Ya beki Itu Dari jumlah Ismi Atau Filiya Sartiflu Wau Ya beki Dari Ismi Atau Filiya Ismi Ada pun Kalau Filiya Tidak Tidak Boleh Dikasih Wau 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 Robet Gimana 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 Tambah Kod Apakah Boleh Boleh Tetap Tidak Boleh Selama Wau Nya Disini Wau Atau Meskipun Setelahnya Ada Sesuatu Tetap Tidak Bisa Tidak Bisa Jadi Nanti Kedudukan Jumlah Disini Atau Kepada Jumlah Sebelumnya Tidak Memiliki Kedudukan Ini kan Kalau Atau Ini Kan Atau Kepada Jumlah Ini Atau Jumlah Namanya Ada Atau Kalimat Misalkan Ja' Muhammadun Wa Amrun Amrun Atau Atau Muhammad Itu Iropnya Ngikut Tapi Kalau Jumlah Jumlah Tidak Ja' Muhammadun Wa Yitahku Andai Ada Wawunya Wa Yitahku Itu Jumlah Apakah Memiliki Kedudukan Tidak Meskipun Dia Atau Kepada Ja' Muhammadun Kenapa Tidak Memiliki Kedudukan Karena Ja' Muhammadun Ini Jumlah Ibtidai Namanya Jumlah Ibtidai Dan Ini Atau Kepada Jumlah Ibtidai Dan Jumlah Ibtidai Itu Termasuk Jumlah Yang Tidak Memiliki E' Rob Adapun Kalau Tidak Dikasih Wawu Ini Jumlah Filiat Tetapi Memiliki Kedudukannya Sebagai Hal Seperti Itu Ada Di Buku Ini Jumlah Allati Laha Iro Wul Jumlah Allati Lai Salaha Iro Ada Di Jumlah Jumlah Yang Memiliki Iro Jumlah Yang Tidak Memiliki E' Rob Jumlah Disini Bisa Ismiah Bisa Filiat Gimana Yang Terakhir Wawu Sama Demir Wawu Sama Demir Yang Ini Berarti Yang Ismiah Coba Anak Cari Contoh Contoh Hal Dari Jumlah Fi'liah Kita Lihat Contoh Contoh Yang Variasi Dari Dari Website Yang Ada Kita Coba Lihat Mangrib Masih Lama Sekarang 5.15 Mangrib Hampir Jam 6 Alhamdulillah Agak Molor Hal Dari Jumlah Fi'liah Jumlah Fi'liah Wa'alaikum Assalam Rahmatullahi 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 Yang Menggunakan Robit Dari Wa'u Kita Lihat Disini Yang Pertama Ja' Muhammadun Masyian Dari Apa Ini Ja' Muhammadun Masyian Hal Dari Apa Ja' Muhammadun Masyian Masyian Itu Isim Fa'il Dari Masyay Misiatan Masyian Hal Dari Hal Dari Jenis Pertama Apa Namanya Isim Isim Dohir Ya kan Ya Contoh Selanjutnya Adazza Ironi Masruroy Dari Apa Ini Sama Sama Contoh Selanjutnya Ini Contohnya La Ini Contoh Dari Bukan Al-Quran Tapi Menceritakan Tentang Yusuf Jalasa Ikhwatu Yusuf Saudara Saudaranya Yusuf Duduk Duduk Jalasa Ikhwatu Yusuf Yufakiruna Fil Kaidi Mereka Memikirkan Apa Tipu Daya Fil Kaidi Li Yusuf Mereka Memikirkan Tipu Daya Kepada Yusuf Jalasa Ikhwatu Yusuf Yufakiruna Fil Kaidi Lahu Ini Hal Dari Apa Hal Dari Jumlah Fi'liya Tidak Memiliki Waw Contoh Lain Habis Asya Yusuf Yusuf Sururin Yusuf Hidup Dalam Kebahagiaan Dari Shibul Jumlah Asya Yusuf Fi Sururin Contoh Lain Habis Disini Contoh Contohnya Yang dari Fi'liya Tidak Memiliki Waw Contoh Lain Tidak Tidak Nah Melanjut Ini Contohnya Banyak Tetapi Semuanya Tidak Menggunakan Waw Hal Untuk Jumlah Fi'liya Itu Adalah Contoh Atau Pembahasan Hal dari Jumlah Fi'liya Sebelum Dilanjutkan Ada pertanyaan Intinya Memperbanyak Contoh Contoh Yang Variasi Biar Biar Kita Mudah Memahami Ternyata Jumlah Fi'liya Ini Adalah Sebagai Sebagai Hal Begitu Saja Itu Banyak Di dalam Al-Quran Kitab-kitab Para ulama Itu Banyak Sering-sering Aja InsyaAllah Kalau Sudah Tahu Teori Dasarnya InsyaAllah Sering Praktek Akan Membuat Kita Semakin Kuat Dalam Menganalisa Ini Hal Dari Jumlah Fi'liya Ini Hal Dari Jumlah Ismiya Ini Hal Dari Isim Dohir Dan Seterusnya Sudah Pertanyaan Sebelum Dilanjutkan Kalau Tidak Kita Lanjutkan Ke Poin Ketiga Dan Keempat Kemudian Kelima Semoga Bisa Masuk Kemustas Oh Oh Jamnya Mati Baik Kita Masuk Ke Poin Yang Ketiga Hal Mendahului Sohibul Hal Hal Mendahului Sohibul Hal Boleh Itu Poin Ketiga Yang Baca Masih Nomor Nomor Tiga Ketiga 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 Hai sarin sarok sarok roh rojula fain rojulo ya Hai wajah Hai wajah atas wajah atan wajah atan Hai haba haba aroi hu arihu arihi ya ya koong batilan kulu Hai suh kulu surut syartin kulu syartin yukolafu ah kamu Hai kok Hai kuno konuni ya baik eh Hai pembahasan yang ketiga ini adalah berkaitan dengan Hai hal mendahului sahibul halnya Hai kan urutannya itu Hai sahibul hal baru Hai hal ya kan baik halnya itu dari sim dohir shibul jumlah atau Hai atau jumlah kalau hal dari isim dohir contohnya kalau di buku apa Hai adat atau iro tu Hai apa itu salimatan ya pesawat itu kembali dalam keadaan selamat halnya mana salimatan suhibul halnya mana Hai atau iroh itu hal dari Hai isim dohir kalau dari shibul jumlah rohaitu to'i rota baina as sahabi halnya mana Hai baina sahabi sohibul halnya Hai atau iroh intinya sohibul hal itu lebih dahulu dari Hai dari dari halnya sekarang bahasanya dibalik hal dulu baru sohibul hal Hai apakah berlaku bagi seluruh jenis hal kan hal ada tiga ya Apakah pembahasan ini berlaku untuk hal dari isim dohir shibul jumlah dan jumlah Hai contoh di buku musri'an saharul rojulu faja'atan habbarrihu yaqa'u batilan yaqa'u batilan kullu syartin yukholifu ahkamal qanuni kita lihat contoh-contoh disini hal yang didahulukan dari suhibul halnya itu hal jenis berapa hal jenis berapa satu dua atau tiga Hai hal jenis ketiga yang dari Hai yang dari jumlah mas Oh iya hal yang dari jumlah Hai kan contohnya saharul rojulu eh saharul rojulu musri'an Hai saro arrojulu musri'an ini sebagai hal saro arrojulu fi'il fa'il dan dia suhibul hal jadi halnya itu mendahului suhibul hal pertanyaannya ini hal ini dari jenis berapa pertama Hai pertama jadi hal yang mendahului suhibul halnya di buku itu contohnya dari yang jenis pertama sedangkan halkan ada tiga pertama ini kedua shibul jumlah ketiga jum jumlah jumlah terpecah menjadi dua fi'il ya sama ismiya pertanyaannya sebelum kita masuk ke sini apakah hal yang dari shibul jumlah dan jumlah itu boleh mendahului suhibul halnya berarti begini wabu karibun jaa muhammadun ya kalau yang ini yathaku jaa muhammadun seumpama kira-kira boleh tidak atau tidak boleh alasannya apa kalau tidak boleh kalau yang dari ini boleh misalkan adat atau irotu salimatan kita taruh ini salimatan adat atau irotu salimatan contoh lain misalkan ru'aitu al-ma'ah sofiyan sofiyan ru'aitu al-ma'ah boleh sekarang pada shibul jumlah dan jumlah ismi atau fi'liya boleh tidak tidak boleh Pak Bambang kenapa tidak boleh ada robit ya ada robit disitu benar yang pertama itu alasannya yang kedua tidak datang di dalam uslub arobiyah susunan yang seperti itu yang pertama tadi berkaitan dengan kembalinya domir sebenarnya ada pembahasan sendiri Pak awudatu domair namanya kembalinya domir karena domir kan secara asal itu kembali ke belakang dan ada perinciannya bagus perinciannya saya nggak nggak dibahas disini dengan bisa baca-baca sendiri berkaitan dengan kembalinya domir karena domir itu kan ada kembalian ke kebelakang bagaimana kalau domirnya depan kembalinya domirnya depan kembalinya ke nggak ke belakang ke depan kembalinya ke depan nggak ke belakang namanya kembalinya ke belakang baju ya ada pembahasannya Pak ada pembahasannya ada yang boleh ada yang nggak boleh karena lupa dulu ada di buku jami udurus ya lupa aku pembahasannya tapi kalau seumpama menemukan jumlah yang domirnya malah kembali ke depan kita bisa menganalisa oh ini nggak bener ini nggak bener dan seterusnya kenapa sama sama sebul jumlah nah bayanas sahabi ru'aitu to'iroh misalkan begitu tidak ada jadi khusus untuk yang yang jenis pertama begitu aja insyaallah simple jadi tinggal majukan ke depan begitu nah hai 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 Allah ini ringan biar kita nanti masuk ke Mustafna Hai nomor empat kali yang baca masih lanjut masih Hai masalah taadud ini kotak tataadudu al-halu ya mislu haderal hadara koidu ei hai 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 mFA inalan-halu tuh hasilu haramak nya ada erom Denis belakangnya Oh mislu tinggal satu lagi mislu Pembahasan selanjutnya adalah hal lebih dari satu. Hal yataadad, berbilang. Jadi, terkadang hal itu berbilang. Lebih dari satu. Dan kalau kita lihat contohnya lagi, lagi-lagi hal yang jenis? Pertama. Kalau sumama digabung, dimix. Dikasih hal dari jumlah. Dikasih hal dari jumlah. Bisa enggak? Sepertinya bisa. Sepertinya bisa. Jadi, hal itu lebih dari satu atau berbilang. Dan halnya bukan hanya dari isim dohir. Sepertinya bisa. Sepertinya bisa. Meskipun umumnya, rata-ratanya dari jenis pertama yaitu dari isim dohir. Contoh. Masyian. Tambah jenis dengan banyaknya enggak apa-apa. Apalagi masyian. Farihan. Apalagi dan seterusnya. Contoh yang kedua. Ini dari Al-Quran. Fakuluhu hani'an mari'a. Fakuluhu hani'an mari'a. Maka makanlah. Ini di surga ya. Fakuluhu hani'an mari'a. Masyidat. Sedang dihalaqah. Ini dari Al-Quran. Ini hani'an. Ini hal pertama. Mari'an hal kedua. Fakuluhu maka makanlah. Punya apa ini yang dimakan? Allahuakbar. Intinya ini adalah hal. Dua isi mansub disini adalah hal. Insya Allah ringan pembahasannya. Meskipun rata-rata kalau kita dapati hal ya satu aja. Tapi boleh berbilang. Lanjut enggak? Lanjut. Pembahasan ringan aja. Yang baca sekarang Mas Iqbal ya. Nomor lima Mas. Qad yuhdafu al-fi'lu. Qad yuhdafu al-fi'lu. Qad yuhdafu al-fi'lu. Atau yuqala. Kaifa jikta fatakulu rakiban. Wa taqadiruhu jikta rakiban. Jiktu rakiban. Jiktu rakiban. Wa misala ma yuhdafu wujuban. Atau yukala. Tetabiya. Aba. Tatabiya. Tatabda. Tatabda. hadihi hadihi ta'alima ta'alimaati minal an fasa'adan 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 betul sa'adan hal waqad hadful fi'lu wa sahibi wa sahibil hali wa taqadiruhu tatabiruhu tatabba' tatabba' hadihi ta'alimaati minal an wa zamani yasiru su'adan yasiru su'adan na'am baik pembahasan selanjutnya adalah pembahasan membuang pembahasan mem apa yang dibuang halnya dibuang berarti gak ada pembahasannya su'ahibul halnya plus fi'ilnya jadi tinggal halnya saja apakah mafhum? mafhum kalau dalam percakapan mafhum apakah bisa dipahami tiba-tiba muncul halnya mana fi'il dan su'ibul halnya dibuang kenapa kok dibuang karena dalam percakapan itu sudah mafhum langsung dijawab dengan halnya mafhum kalau misalkan bagaimana kamu keadaannya gini-gini langsung dijawab nangis kan bisa dengan bahasa kita saja bagaimana keadaan dia ketika kamu menjenguknya bahagia tidak usah kita keadaan dia ketika saya menjenguk dia bahagia kan kepanjangan jadi apalagi dipakai ketika ketika komunikasi banyak komunikasi itu mengalami apa pembuangan takdir itu banyak bahkan ya sekarang orang menggunakan bahasa di dalam komunikasi pengen lebih simpel ya ada bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab Amiyah meskipun kita karena kita belajar bahasa Arab itu menggunakan teori Nahusorof kita apa ya gak paham kalau dengar bahasa Arab Amiyah itu gak paham dan kalau kita ngomong pakai bahasa Arab resmi mereka mungkin yang Amiyah itu kok resmi banget gak enak gitu kok apa ya kalau mungkin bahasa kita kok pakai kromo sih biasa aja apalagi bahasa-bahasa gaul yang muncul dari bahasa Arab tapi kalau di acara-acara atau event-event resmi belajar apa segala macam ya masyayih para ulama satustad atau syih-syih itu yang di timur tengah biasanya pakai bahasa bahasa fasih ya saya resmi dalam dauruh-dauruh tapi kalau dalam komunikasi biasa kita mungkin kalau hidup dengan orang-orang Arab bahasanya gimana mana mutanah hobornya mana gak bisa jalan mencari mutanah hobor marfuat maksumat gak bisa gak bisa ya itu bahasa Amiyah Allah sejak kapan kemunculan bahasa Amiyah apakah dari zaman dulu apa gimana Allah tapi kalau kita melihat film-film bahasa Arab yang mengisahkan zaman apa kulafa Rashidin zaman Abbasiyah zaman Umawiyah zaman apa daulah Andalusia ya kan zamannya apa Muhammad Al-Fati intinya zaman-zaman dahulu mereka percakapannya sangat-sangat fasih bahkan kita sendiri gak tahu itu apa produknya terkadang begitu terkadang begitu baik kembali ke bab kita bab membuang apa yang dibuang fi'il dan sahibul halnya jadi fi'il dan sahibul halnya dibuang berarti tersisa apanya tersisa halnya ini ada dua hukum ada yang boleh ada yang wajib ada yang ada yang boleh fi'il dan sahibulnya sahibul halnya itu dibuang ada yang bahkan wajib dibuang dan yang wajib ini gak banyak yang wajib ini gak banyak ini anak hanya tahu satu ini doang di referensi yang lain belum buka mungkin kalau kita buka referensi lain ketemu ya kalau semua kita selesai selesai nanti misalkan Mansubatul Asma kalau pengen belajar dari kitab referensi lain tentang Mansubatul Asma gak apa-apa kita misalkan ngambil dari syarat alfiah tapi kita comot yang Mansubatul Asma biar semakin banyak apa biar tahu nyicipin ya ternyata bahasanya ulama yang kitab-kitab kudama kalau ini kan kitab kontemporer bukan kitab klasik ini bahasanya itu apa bisa kita cerna tapi kalau kitab-kitab klasik ya kayak alfiah kita pakai syarahnya siapa begitu ternyata seperti ini pilihan bufrodatnya ya karena ya berbeda di zaman mereka berbeda dengan zaman kita sekarang kalau zaman kita sekarang di di apa disodori dengan kitab-kitab para ulama dulu biasanya dosisnya keberatan gak terbiasa tapi gak apa-apa terbiasa nanti kita baca sekarang qod yuhleful fi'lu wa sahibul hal fi'illan sahibul halnya itu terkadang dibuang hukumnya dua ada yang boleh ada yang wajib yang pertama yang boleh famithalu ma yuhleful jawazan contoh fi'illan sahibul halnya yang dibuang dan hukumnya boleh an yukul misalkan ada yang berkata kaya vajikta bagaimana kamu datang bagaimana kamu datang saya datang dalam keadaan dalam keadaan basah usad misalkan saya datang dalam keadaan berkendaraan saya datang dalam keadaan naik motor saya datang dalam keadaan apa gitu nah kaya vajikta fatakulu ro kiban seharusnya jiktu ro ro kiban jiktu ro kiban jiktunya dibuang kaya vajikta ro kiban ustadi watak diru jiktu ro kiban contoh lain kaya vajikta mablulan mablulan bilma mablulan itu mablul itu apa telas telas itu apa basah basah dengan air usad dimana mablul bilma jiktu ro kiban karena hujan yanzil ghoziron ghozironnya hal hujan deras turun dengan deras jadi seperti itu contohnya contoh lainnya bagaimana allahu alam karena memang hal itu pak jatuh pada pertanyaannya kaifah memang kaifah kaifah haluk jawabannya apa bikhair bikhair kaya vahaluk bikhair bikhairin iramnya hal dari shibul jumlah di malinas begitu gimana pak bambak sering ini pak kaifah begitu disingkat kaifah kaya vahaluk kaifah bikhair bikhair kalau ditulis lengkap ana bikhairin bikhairin hal silakan dipikirkan kaya vahaluk ana bikhairin bismillah hal bukan pamipta hal hal juga hal kayak ragu beliau mau ngomong hal masa lui hal juga ikut ikut jumhur gimana gimana pak jendengah sendiri dong pak jumhur mengatakan hal tapi kebenaran tidak selalu bersama mayoritas kebenaran itu bersama dalil dengan data dan bukti kalau analisa jendengah kuat kan banyak pak ada ulama-ulama yang dia itu masya Allah pak terkadang dia itu bisa mendebat jumhur ulama pak dalam masalah fikir bukan masalah akhidah kalau masalah akhidah jelas akhidah yakin kita benar ini benar gak mungkin kita warna-warni kalau dalam masalah fikir ada berapa ulama yang dia karena apa ya fondasi keilmunya kuat bahasa rapnya oke usul fikirnya oke tafsirnya oke pokoknya dia itu mutafandin istilahnya jadi menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama sehingga ketika dia ngomong sebuah permasalahan gak yang roji yang kuat adalah ini meskipun pendapat lainnya adalah jendengur ulama dan dia mendatangkan dalil-dalil banyak dan dalilnya jendengur itu dibantah sama dibantahnya telak ada pak yang kayak gitu apalagi dalam masalah fikir seneng kalau udah sering bahas fikir hilaf semakin dada kita itu terhadap perbedaan ulama semakin apa legowo masya Allah ternyata belajar fikir semakin lama dan mengetahui perbedaan ulama itu semakin membikin kita itu bodoh ternyata iya ya kalau dulu saya kayaknya satu pendapat aja pendapat lainnya dulala misalkan belajar fikir begitu apalagi jendengan bahasa rapnya kuat usul fikirnya kuat semakin seneng belajar fikir oh masya Allah para ulama dalilnya ini 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 karena begini semakin kita menghargai perbedaan para ulama selama perbedaan itu memang perbedaan yang didasari oleh dalil baik kembali ke beliau kok bukan kata beliau tadi mana tadi apa kata beliau terjatuh setelah pertanyaan kata beliau kalau kalau semua jendeng mengatakan khobar baik anak terima terus gimana kok bisa sebagai khobar karena jumlah ismiya bukan jumlah fi'liya kaifa disini pak kalau setelahnya fi'il maka jawabannya hal bener tapi kalau kaifa haluk haluk disini bukan fi'il kaifa haluk apa hirupnya kaifa haluk siapa yang tahu kaifa haluk hirupnya bagaimana kaifa apa haluk apa haluk ahalak atau halik kaifa khobar haluk mubtada bener kaifa khobar mukaddam karena dia isif istifam yang harus didahulukan haluknya mubtada mubtada khobar jawabannya juga mubtada khobar ada pun kaifa jikta berbeda pertanyaan adalah jumlah fi'liya jawabannya betul tinggal mencari alasan mencari jawaban dari tadi jadi anabi khoyrin mubtada khobar jadi bikhoir itu bukan hal itu yang boleh contoh lainnya apa pak contoh lainnya terkadang kalau kita membaca Al-Quran dan kita sering mentadaburinya dari sisi bahasa membaca kitab para ulama terkadang pembahasan yang kayak gini itu muncul gitu oh ini yang ini ini yang itu ini yang itu terkadang begitu kalau sering kita ada pun kayak sekarang mendatangkan anak belum ada contoh lainnya seperti apa lanjut ya lanjut lanjut contoh yang dibuang dan hukumnya wajib ini untuk hal yang dari kata so'idan ada pun kata yang lainnya Allahuakbar ini di anak gak ada gak ada catatannya kalau buku yang dulu anak mondo ada coretannya karena buku ini buku ini dari dari Neresat Hanif ada pun kalau buku asli yang anak dulu untuk ilmu belajar di pondok itu banyak coretannya banyak tambahannya ditulis seharusnya memang disanding dengan kalau pengen tambahan disanding dengan buku-buku yang lain buku-buku yang lain untuk contoh yang dibuang secara wajib ini contohnya dari kata so'idan so'idan itu dan seterusnya contoh ikuti info-info ini ikuti info-info ini dari sekarang sampai so'idan sampai seterusnya jadi gak tahu kapan waktunya misalkan ketua ketua apa manager misalkan ngomong kepada kepada apa kepada bawahnya kepada karyawan karena kita mau bulan Ramadan sebentar lagi mungkin produksi kita akan meningkat karena pasar banyak permintaan sehingga akan ada update info-info terbaru tentang produksi kita merk dan jumlahnya terus manajernya bilang manajernya bilang kepada karyawannya tetap bahadita'limat minal anfa so'idan ikutilah info-info ini dari sekarang sampai sampai seterusnya gak tahu sampai kapan mungkin seperti itu kalau dicontohkan so'idan itu hal so'idan hal sedangkan so'ibul halnya dan fiilnya tidak ada buktinya tidak ada ada fa' ada fa' fa' itu apa? huruf apa fa' disini? fa' apa disini? fa' huruf apa fa' disini? huruf apa? ini fa' so'idan fa' so'idan jadi fa' itu tersendiri so'idan kata sendiri so'idan itu sebagai hal fa' disini fa' apa disini? fa' ibtidai' bahwa ibtidai' ya kalau fa' gak ada ibtidai' fa' apa? fa' atau fa' huruf atau fa' jadi kalau ada huruf atof misalnya ini huruf atof ini-ini sudah berdiri sendiri gak ikut gak ada sanggut pautnya dengan jumlah sebelumnya jadi sebelum fa' so'idan tetap berhadita' libat minal'an itu jumlah tersendiri so'idan disini gak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya sehingga tidak mungkin so'idan dari so'idan itu ada di belakangnya fa' itu maksud anak ketika ada fa' ada waw itu nanti berdiri sendiri gak boleh kembali-kembali ke sebelumnya ada fa'nya wajib tidak wajib Allah sebagai korina kalau korina secara duhir mungkin iya agar tidak disangka sohibulhan di belakangnya tapi kalau secara secara makna secara batin secara makna ya sebenarnya gak wajib juga mungkin saja fa' itu makna sudah jelas menurut menurut orang-orang yang paham bahasa disini usruhnya fa' so'idan sering ketika ustaz itu ngomong begini-begini fa' so'idan ilah matasat fa' so'idan seterusnya sampai kapan gak tahu sampai datang umuman memberitahuan yang baru nah tetap hadith ta'limat ikutilah info-info ini dari sekarang fa' so'idan so'idan disini adalah hal mana so'ibul hal dan fi'ilnya dibuang waqwada hudhifa al-fi'lu wa so'ibul hal dibuang hal dan so'ibul hal eh dibuang fi'il dan so'ibul hal takdirnya bagaimana jumlah yang sempurna seperti ini tetap hadith ta'limati ikutilah info-info ini minal an dari sekarang wal-zamanu yasiru so'idan dan waktunya berjalan terus-menerus kalau di kalau di apa ditulis lengkap tetapi itu membingungkan makanya dibuang wajib az-zamanu yasiru itu dibuang kok jadi wawih disini fa' ya seharusnya kok jadi wawih disini fa' ini salah cita mungkin ya tetap bahadih ta'limat minal an fa' zamanu yasiru so'idan so'idan itu hal mana so'ibul halnya so'ibul halnya mana kejauhan zaman kejauhan ada yang lebih dekat ke so'idan apa itu yasir so'ibul hal domirnya do' mir hua kembali ke zaman do' mir hua kembali ke zaman waz-zaman yasiru so'idan ini contohnya jarang pak rata-rata so'idan kalau anda lihat di website kembali Terima kasih. Alhamdulillah selesai pembahasan hal. Mustazna terus munada, habis mustazna munada baru tamis. Tinggal tiga ya. Tinggal tiga. InsyaAllah selesai. Sebelum dilanjutkan, jam berapa mangrif? Sekitar lima menitan lagi. Tetap ba'a ya tetap ba'u itu apa ya? Ikuti, perhatikan apa ya? Tetap ba'a ya tetap ba'u, tetap bu'an. Tidak ada pertanyaan lain? Atopnya, atop jumlah. Jadi, fa'a ini kan setelahnya ada yang dibuang. Azza manu yasiru. Iya kan? Iya. Atop kepada jumlah sebelumnya tetap ba'u. Kita sering mendengar ba'a, atop itu. Sering kita mendengar atop itu hanya dari isim. Ja'a muhammadun wa zaidun. Ra'itu muhammadan wa zaidan. Marutu bi zaidin wa muhammadin. Begitu ya. Sedangkan atop itu bisa jumlah pak. Atop itu bisa jumlah. Jadi jumlah pertama terus digabung dengan jumlah kedua. Jumlah kedua ini atop dari jumlah pertama. Kalau jumlah pertama ini memiliki kedudukan pak. Terus setelahnya ada jumlah kedua menggunakan atop. Jumlah kedua ini nanti. Iropnya mengikut dari jumlah pertama pak. Karena konsekuensi dari atop kan begitu kan. Menggabungkan apa? Hukum Irop ya kan? Iya. Kita seringnya begitu. Seringnya apa? Mengetahui atop itu atop kalimat. Atop apa? Isim dengan isim ya kan? Atop isim dengan isim. Padahal ada atop jumlah. Atop jumlah. Tapi disini gak memiliki Erop jumlahnya. Kenapa? Karena dia atop kepada jumlah ibtidaiya. Salah satu jumlah yang tidak memiliki Erop itu namanya jumlah ibtidaiya. Ada pun jumlah yang memiliki Erop ya. Yang kita pelajari nih pak. Ada hal dari jumlah. Ada apa dari jumlah ya kan? Banyak. Bab sebelumnya kita banyak pelajari jumlah yang memiliki Erop. Pembahasan mustasna sedikit. Gak kita masuk cuman memberikan apa? Muqaddimah tentang mustasna. Ada pertanyaan lain? Bisa. Gak. Tepang dengan tadi yang sebenarnya yang rogibah. Terus sekarang ini nampak-nampak rogibah. Gimana? Rogibah. Di kantor makroginya bisa? Boleh. Rogibahnya beramalan begitu ya. Rogibah asayyaro tak boleh. 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 Mustasna. Mustasna itu apa? Illa ya? Illa. Kecuali. Berarti ada kejadian. Ada sesuatu. Titik-titik. Titik-titik. Terus kecuali. Sederhananya. Kira-kira ismi atau fi'liyah pak? Titik-titik sebelumnya itu. Titik-titik sebelumnya itu. Kira-kira ismi atau fi'liyah? Ismi ya? Ismi atau fi'liyah? Kenapa ismi ya? Kenapa fi'liyah? Anak tanya. Sedangkan Pak Bistar. Ini biar ini mempermudah. Makanya mengatai jumlah fi'liyah. Dalam Mansubatul Asma itu sudah separuh ilmu pak. Ada jumlah fi'liyah. Ini semua santri telah datang. Eh kecuali Muhammad. Misalkan seperti itu. Ismi ya fi'liyah pak? Kenapa enggak ismi ya? Kenapa fi'liyah pak? Bapak Bapak? Ya fi'liyah pak. Fi'liyah. Kenapa? Karena fi'liyah itu kan memiliki keadaan. Ya kan? Menunjukkan keadaan. Mahdi. Sekarang. Atau yang akan datang. Ya kan? Misalkan Muhammad atau semua santri sekarang hadir. Ya kan? Kemudian dikecualikan. Kecuali Muhammad. Ya kan? Kan ketika dikecualikan itu kan masuk akal. Karena ada zaman. Ada waktu. Berbeda dengan ismi ya. Yang ismi itu. Semua laki-laki itu adalah berdiri. Berdiri di sini adalah tidak memiliki waktu. Ya kan? Tidak memiliki zaman. Kan isim fa'in. Benar enggak? Kalau dikecualikan enggak cocok pak. Nah. Di sini sudah memakai jumlah ismi ya. Ismi itu artinya. Lissabat wal istimror ya kan? Memang sifatnya dia. Wah dikecualikan enggak cocok. Kita lihat contoh-contoh dalam mustafna. Semuanya fi'liyah. Meskipun nanti kalau ismi ada juga pembahasannya. Tapi rata-rata fi'liyah. Kenapa? Karena sesuatu dikecualikan. Kecuali dia itu apa ya? Flexible and elastic. Begitu loh. Berbeda dengan jumlah ismi ya. Yang dia lissabat wal istimror. Jadi simpelnya mustafna itu terjadi pada jumlah fi'liyah. Terjadi jumlah fi'liyah. Mobil-mobil itu berjalan dengan kencang. Apa sini fi'lnya? Mobil-mobil itu berjalan dengan kencang. Kata kuncinya fi'l. Apa fi'lnya di sini? Berjalan. Apa bahasa harapnya? Saroyasri atau saroyasiru. Sarut asayyarotu. Asayyarotu musri'atin. Mobil-mobil itu berjalan dengan kencang. Illa apa? Pajiru misalkan. Pajiru kok kebalik. Illa apa? Jadi ada yang dikecualikan. Dan yang dikecualikan ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Jadi jenisnya datangkan jumlah dengan fa'il atau na'ibul fa'il atau ma'ful bi'l. Yang banyak terus dikecualikan dengan yang sedikit. Fasa jadal malaikatu. Kulluhum ajma'un. Semua malaikat Allah menggunakan tauqid. Kulluhum bahkan tidak cukup di sini. Ajma'un. Bahkan Allah menggunakan fasa jadal al-malaikat. Al-malaikat alif lamnya itu untuk semua. Istiqruq namanya. Jadi semua malaikat. Bahkan Allah menggunakan kulluhum. Bahkan ajma'un. Semua malaikat sujud. Ketika Allah memerintahkan sujud ke Adam. Sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Di sini panjang pendapat perbedaan para ulama. Karena dalam bahasa Arab Pak. Mustasna itu biasanya bagian dari mustasna minhu. Jenisnya bagian dari mustasna minhu. Paham maksud Anda? Berarti iblis apakah malaikat? Panjang pembahasan ulama. Ada yang dari bahasa kuat Pak. Dari bahasa. Enggak. Mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Berarti iblis itu malaikat dulu. Cuman dia. Kufur. Tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya dia. Seperti itu. Dihukum ke bumi. Lah bukankah. Kalau bangsanya malaikat. Kan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Dia. Gimana? Tidak pernah malaikat itu bermaksud. Tidak pernah malaikat itu bermaksud. Karena perintah Allah langsung. Taatlah. Ini gak. Gak taat. Berarti malaikat iblis itu bukan dari bangsa. Malaikat panjang. Intinya. Mustasna disini. Kalau kita. Bawa kepada. Kepada fikir. Bawa kepada. Dal-dal syari. Itu konsekuensinya besar. Makanya. Menguasih hal-hal bahasa Arab. Seperti ini penting. Nanti untuk ilmu syari itu penting. Adapun kita kan hanya mempelajari. Sekedar teori dari bahasa ya. Dari bahasa. Sebenarnya. Bahasa Arab ini memiliki konsekuensi. Yang sangat. Sangat apa ya. Sangat besar dalam. Dalam hukum. Makanya syarat. Dari orang yang beri jitihad itu kan. Yang pertama. Bahasa Arabnya harus. Bagus dan muasai. Kalau dia gak paham. Gak paham. Bahasa Arab. Hanya dari terjemahan. Gak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena. Syariat kita ini. Al-Quran. Hadith. Buku-bukunya para ulama. Semuanya ber. Berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu. Memiliki kayak tadi. Ini sebagai contohnya. Mustasna yang anda bahas ini. Seperti itu. Kalau dia gak memiliki bahasa Arab. Hanya dari terjemahan. Gak bisa. Terjemahan bahasa kita. Gak mewakili. Dilalah bahasa Arab. Itu banyak dipelajari. Dalam masalah usul fikir. Jadi kembali ke mustasna. Mustasna itu pada jumlah. Mustasna minhunya. Biasanya lebih banyak. Daripada. Mustasnanya. Dan mustasnanya. Biasanya bagian dari mustasna minh. Minhu. Seperti itu. Sebagai gambaran aja. InsyaAllah semoga pekan depan lebih cerah ya. Kita masuk ke pembahasan baru insyaAllah. Baik sampai sini. Hadha sallallahu ala nabiyina muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.